Intro Dilansir dari Tribunnews.com Menteri PUPR benarkan pernyataan Prabowo Subianto Bundaran HI bisa tenggelam tahun 2025 Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono Membenarkan pernyataan Capres Prabowo Subianto Yang menyebut intrusi air laut di utara Jakarta Diperkirakan akan sampai Bundaran Hotel Indonesia pada tahun 2025 Itu betul Pak Prabowo kalau menurut hitungan Ujar Basuki di Istana Bogor Rabu 21 November Basuki mengaku pernah menyampaikan bahwa Dalam 15 tahun ke depan Bundaran HI akan tenggelam oleh air laut Seiring aliran sungai di Jakarta Yang tidak bisa lagi bermuara ke laut Karena adanya penurunan muka tanah 10 cm Sampai 13 cm per tahun di kota Jakarta Kita butuh tanggul Makanya ada istilah NCICD Atau National Capital Integrated Coastal Development Sebagai protection Jadi bukan untuk banjir jatuh Tapi penanggulangan lingkungan tutur Basuki Basuki mengatakan penurunan tanah tersebut Disebabkan adanya penyerutan air tanah yang berlebihan Sehingga pemerintah membuat waduk karyan Dan sistem penyediaan air minum atau SPAM Jati luhur untuk memenuhi air di Jakarta Tanpa nyedot air tanah Mayoritas sidot air tanah Semua atau pemenuhan air di Jakarta besar sekali Dan sudah lama juga orang tahu Papar Basuki Sebelumnya Prabowo menyebut air laut di utara Jakarta Akan mencapai Bundaran HI pada tahun 2025 Seiring adanya kenaikan air laut di setiap tahunnya Diprediksi bahwa air dari Tanjung Priok di 2025 Akan sampai ke depan Kempenski Di depan Grand Hyatt Hotel Air utara Priok akan sampai Bundaran HI Kata Prabowo Subianto Terima kasih telah menonton! 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 Sub indo by broth3rmax